Intro Pemirsa kita lanjutkan perbincangan tapi sebelumnya kita akan menghadirkan grafik nama-nama kader Partai Nasdem yang saat ini menjabat posisi di Kabinet Kerja Jokowi ada Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan, ada Prasetyo yang baru saja dilantik menjadi Jaksa Agung kemudian Tejo Edi Pudianto yang menjabat Menkopol Hukam dan Ferry Mursidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang ya ini seperti yang kita bahas sebelumnya, 4 posisi tetapi tidak diakui bahwa ini adalah imbalan sebagai dukungan Nasdem untuk mendukung Jokowi sebagai Presiden ya Pak Johnny saya merekonfirmasi itu tidak ya dan Nasdem ini satu jaminannya dan Nasdem akan menjadi yang terdepan untuk mengkritisi yang pertama kepada politisi-politisi yang ditempatkan di eksekutif agar mereka tidak gagal tapi Pak, sekarang yang pertama untuk kerepotan untuk mengklarifikasi jadinya ya betul, klarifikasi itu penting sekarang dan klarifikasi-klarifikasi ini secara publik disampaikan kepada publik juga untuk menjadi catatannya sendiri yang pada saatnya nanti ya, omongan atau klarifikasi ini betul nggak diterapkan dan kami Nasdem punya kepentingan untuk itu dilaksanakan oke, Pak Johnny kalau boleh tahu ketika hari Rabu Pak Surya bertemu dengan Jokowi apa saja sih persisnya yang dibicarakan? itu pembicaraan antara Presiden dan Pimpinan Partai Sifat Tentu Rahasia ya tentu rahasia, kita tidak bisa mereka-rekai itu ya tapi yang pasti bahwa komunikasi Pak Surya Palos sebagai Ketua Partai Nasdem dan Presiden itu perlu terus dilakukan untuk apa? untuk memastikan ya bahwa apa yang dulu telah dijanjikan oleh Presiden dalam kampanye-kampanye nya yang didukung penuh oleh partai politik dapat direalisir ya, mengingatkan kembali sehingga kebetulan pada saat sekarang intensitas itu harus Presiden menjanjikan sesuatu tidak pada Partai Nasdem? menjanjikan untuk kepentingan Partai Nasdem tidak menjanjikan untuk kepentingan bangsa iya oke kebetulan sekarang ini lagi pada saat mana saat awal dipersiapkan landasan-landasan kebijakan oke dan ini perlu ada perjumpaan yang intens ya sehingga landasan itu ditempatkan dengan benar untuk pembangunan jangka waktu lima tahun nah disitulah kepentingan kita ya oke kita memastikan bahwa kita akan menjadi pengkritis ya yang mengambil sikap-sikap kritis lebih dari yang oposisi oke, kalau sekarang kemudian ada yang mengatakan bahwa kenapa harus Prasetyo karena dia tidak pernah punya prestasi menonjol apa jawaban Nasdem? kita lihat rekam jejak ya dalam kariernya Pak Prasetyo ini jaksa karier dia pernah menjadi dua kali jaksa tinggi jaksa tinggi Nus Tenggara Timur dan jaksa tinggi di Sulawesi Selatan dia pernah menjadi jaksa agung muda ingat pada saat periode Pak Prasetyo ini ada beberapa kasus yang terkenal skapel pokorbi ya dia dihukum tinggi yang kemudian mendapat gerasi pengurangan hukum dan seterusnya tapi pada saat itu hukumannya tinggi 20 tahun oke pada saat yang sama waktu dia memerintah ada kasus bom Bali ya pada saat itu juga ada masalah narkotika ya Bali Nain jadi kasus-kasus besar itu ada dan pada saat dia menjabat itu dilakukan hanya luput dari perhatian media kalau kasus antikorupsi Pak? kasus korupsi? kasus korupsi saya sendiri dihukum kasus korupsi begitu banyak yang ditangani yang besar, skala berdasar nah pada saat itu tidak bisa semuanya dilakukan ada yang menjadi prioritas prioritas pada saat itu adalah narkotika dan teroris itu pada saat itu dan itu dilakukan di masanya oke jadi Anda mau mengatakan sebenarnya prestasinya ada tapi tidak ter-cover kalau masih kurang terkait korupsi sekarang waktunya kita lihat kebetulan saat sekarang ada ada institusi lain ada KPK ya nah ini juga mungkin yang perlu dilakukan pertama adalah apa berkomunikasi dengan KPK ya sehingga prioritas pekerjaan apa saja masalah-masalah apa saja yang harus dilakukan kita harapkan sebagai orang di dalam KPK di dalam Kejaksaan Agung seorang karier di sana tentu dengan sudah mengetahui betul ya itu anatomi di Kejaksaan Agung punya hubungan-hubungan yang erat dengan subordinat di sana ya Pak Prasetyo bisa segera mulai bekerja tidak perlu menyesuaikan diri dan butuh waktu lagi meskipun dia pensiun 2006 ada gap waktu lho Pak? namanya alumni pasti komunikasi itu selalu ada pasti selalu ada komunikasi ya ada gap waktu sedikit tapi saya kira itu bukan menjadi persoalan yang banyak ya yang luar biasa karena komunikasi antara alumni dan anonya itu selalu ada ya apalagi dengan seorang di tingkat tingkat Jaksa Agung muda ya pasti ada dan kami percaya itu oke baik saya ke Mas Donal untuk membaca kalau kemudian banyak orang yang berteriak mengkritik, memprotes apa kira-kira keuntungan yang mungkin didapat oleh Partai Nasdem dengan menempatkan satu kadernya sebagai Jaksa Agung kalau kita bisa membayangkan begini, kalau kita lihat realitas pasca reformasi banyak sekali elit-elit partai politik yang terkena kasus-kasus korupsi elit-elit politik yang terkena kasus korupsi itu kemudian perlu butuh proteksi salah satu proteksinya adalah berasal dari lembaga pendegak hukum maka investasi partai politik tentu penting bagi mereka, elit partai politik tentu penting menginvestasikan orang-orang mereka di sektor-sektor pendegakan hukum apalagi kemudian separuh kekuatan KPK itu juga ada di Kejaksaan jangan salah kenapa? karena deputi penindakan KPK sekarang berasal dari seorang Jaksa orang nomor 3 di Kejaksaan deputi penindakan orang nomor 3 di KPK orang berasal dari Kejaksaan dan kemarin ketika KPK tidak lagi merekrut penyidik yang berasal dari kepolisian para penyidik-penyidik yang berasal dari Kejaksaan yang ada di Komisi Pemeriksaan Korupsi maka tentu nah di KPK itu juga sebagian berasal dari Kejaksaan maka di titik inilah sebenarnya posisi strategis seorang Jaksa Agung menjadi teramat penting terkait dengan proses pendegakan hukum juga terkait dengan relasi dengan lembaga pendegak hukum lain dalam hal lain ini Komisi Pemeriksaan Korupsi dan penting juga diingat kalaupun kepolisian quote-unquote tidak bisa dikendalikan oleh partai Nasdem atau elit-elit partai lain di luar Nasdem misalnya kan saja proses-proses pendegakan hukum itu bisa direm di institusi Kejaksaan karena naik atau tidaknya perkara kepada proses penuntutan itu akan berada di institusi Kejaksaan jadi boleh saja polisi habis-habisan mau menghantam mana siapapun di situ tapi kemudian kalau di Kejaksaan tidak diproses tidak P21 itu tidak akan jalan oke baik masih kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya Pemirsa Tetaplah Bersama Kami